Selamat pagi teman-teman di seluruh Tanah Air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik teman-teman, pagi ini saya mau membahas tentang saham IPO. Ini berkali-kali saya sudah sampaikan di pasar, tetapi supaya Anda ingat lagi dan mengerti dan sadar pada saat Anda membeli saham perdana IPO. Oke, pada saat IPO, apa yang dijual perusahaan itu ada dua bentuknya, saham fixed allotment dan pooling. Jadi kalau fixed allotment, jadi kalau IPO-nya 200 miliar, contoh 100 miliar saja, tidak usah tinggi-tinggi. 100 miliar berarti pooling-nya dibeli market itu 15-25%. Jadi kalau dia over subscribe di atas 25 kali, pooling-nya boleh dilepas 25%. Berarti 25 miliar yang akan dilepas ke pooling dalam bentuk Anda beli melalui IPO. Anda antri, Anda dapat 25 miliar. Sisanya 75 miliar itu fixed allotment. Nah itu dibeli sama siapa? Fixed allotment tentunya dibeli oleh block investor, ataupun small block investor, ataupun konsorsium mereka. So, jadi Anda sudah tahu sekarang, saham ini dari 100%, 70% itu milik founder share, ataupun emiten memiliki 70% founder share, 30% inilah yang dilepas di pasar. Dan 30% ini, itu terbagi dua tadi. Fixed allotment dan pooling. Nah sekarang, pooling kelihatannya yang membeli itu melalui EIPO kelihatannya retail. Ya, memang secara teori retail yang order, retail yang membeli. Tetapi di situ ada yang namanya bandar pooling. Ya, sejadi kita buka-bukaan aja tentang market, supaya Anda itu gak, 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 apa, diberi atau disuapin informasi yang salah. Gak ada. Retail membeli sampai 25 miliar, retail membeli semua pooling itu gak ada. Itu yang ngeborong sudah pasti bandar pooling. Dan di Indonesia itu ada 4 bandar pooling besar ya, kolompok mereka juga ada. Nah, sekarang bandar pooling udah beli 25 miliar. Kemudian, blok investor udah beli 75 miliar. Berarti saham ini dipegang oleh dua parti. Retail hanya sedikit. Nah, pada saat H-2, sebelum mencet bel, Emitter udah dapat duit dari pooling dan dari fixed allotment. Tep duit masuk 100 miliar ke Emitter. Keep down Emitter-nya. Alhamdulillah, IPO sukses dapat 100 miliar. Nah, sekarang 100 miliar saham itu berada di tangan market maker, liquidity provider, blok investor itu biasanya mereka liquidity provider atau bossnya. Boss daripada lapak tersebutlah. Di pasar itu dia yang kontrol. Kemudian, bandar pooling. Dan yang ketiga, retail. Nah, liquidity provider sebagai boss daripada lapak tersebut, Biasanya minggu pertama, dua minggu, bahkan sampai satu bulan pertama mereka gak main dulu. Mereka liat dulu. Kenapa? Tidak ada aturan, tidak ada perjanjian, tetapi ada yang namanya konsensus. Ya, biarinlah bandar pooling untung dulu. Sejati biasanya, setelah pencet bel, Yang main itu bandar pooling. Bandar pooling mau naikin tujuh hari, Mau naikin empat belas hari, Mau naikin tiga minggu, empat minggu, Setelah itu dibanting, itu suka-suka mereka. Mereka mau untung berapa? Modal udah pasti 25 miliar tadi kan? Ya, kalau mereka mau untung 100%, ya mereka harus untung 25 miliar juga. Setelah mereka jual, pasti rontok. Dan Anda retail, Anda juga harus tahu, Anda juga harus jualan juga. Jadi, mindset Anda itu harus berubah. Jadi, jangan Anda pikir, bandar pooling mau naikin setinggi langit, Tidak akan. Karena bandar pooling takut, sama yang namanya blok investor. Blok investor masih pegang barang 75M. Nah, kalau dia tarik sampai di langit harganya, Diguyur sama blok investor, Ataupun market maker yang punya lapak di situ, Selesai. Ya, selesai hidup bandar pooling. Jadi, bandar pooling itu kerjanya kan dia pindah, Tiap minggu dia pindah dari lapak A, lapak B, lapak C. Jadi, ya dia untungnya juga gak gede-gede. Ya, 25 miliar kalau untung 30 miliar, 25 miliar untung 10 miliar, Oke lah, dia jual. Yang penting cuan bungkus, pindah lapak lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda retail mau buang di hari berapa? Ya, mau buang di hari berapa? Ya, kalau Anda gak ngikutin, 7 hari dia udah naik arah terus, Terus Anda gak jual, Anda harus tahu, Setelah pencet bel, Semua mekanisme pasar, Itu diserahkan kepada pasar. Jadi, pasar yang menentukan. Dalam artian, disini ya tentu market maker, Ataupun liquidity provider-nya. Jadi, Anda harus tahu, Kondisi di Indonesia, Kondisi di pasar saham lainnya juga sama. Jadi, di pasar itu ada yang Godfather-nya, Liquidity provider, Ada market maker consortium, Ada bandar puling, Ada retail. Jadilah retail yang cerdas. Jangan retail yang tamat. Jangan berharap, Ini akan dikerek sampai langit. Enggak. Bandar puling, Ataupun bandar saham, Ataupun market maker yang memegang lapak, Mereka tidak menghitung, Tingginya harga. Mereka menghitung percentage. Sejadi, Kalau mereka untung 100%, Mereka sudah exit. Untungnya sudah gede. Kenapa? Mereka main volume. Main gede. Jadi, bukan seperti Anda, Modal 10 juta, Berharap untung 100 juta. Itu mimpi. Mimpi di langit, Kayak gitu. Jadi, Yang saya sampaikan hari ini, Fakta, Saham-saham IPO, Dan hari ini mungkin juga ada IPO baru, Apa kodenya, Kalau tidak salah, Pada atau apa ya, IPO baru, Anda ingat, Kalau Anda punya sahamnya, Hari pertama, Dia sudah terbang, Kebetulan dia papan pengembang, Dia sudah terbang 30%, Go. Exit. Sebelum, Bandar puling keluar. Kalau market maker, Atau liquidity provider, Penjaga lapak, Itu santai. Dia tunggu semua muntah, Dia tunggu semua rontok, Kalau di papan akselerasi, Dia tunggu dulu sampai 12 perak, 14 perak, Baru dia serok. Kalau yang papan pengembang, Dia tunggu dulu sampai di gocap, Baru dia serok. Baru dia, Otomatis gulung sendiri. Sejadi Anda jangan terjebak lagi. Oke? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Sampai jumpa di video selanjutnya.